Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Yusuf Idirsa dengan NIM 2021-0530 dari kelas HI Reguler A Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu teori kebenaran, apa saja jenisnya dan apa contohnya di dunia nyata Simak video berikut ini Sebelum masuk ke dalam pembahasan tentang teori kebenaran saya ingin menjelaskan dulu nih kenapa bisa terjadinya teori kebenaran apa sih yang memicu adanya teori kebenaran Pada dasarnya, manusia itu memiliki keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran Pengetahuan yang sekarang kita sedang nikmati adalah hasil dari keinginan tahuan dari manusia Penganut pragmatis, terutama John Dewey tidak membedakan sama sekali antara pengetahuan dan kebenaran Hal inilah yang membuat kajian teori kebenaran ini semakin menarik dalam epistemologi Lalu, apa hubungan antara teori kebenaran dan epistemologi? Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih apa itu epistemologi Epistemologi berarti ilmu, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan Oleh sebab itu, rangkaian pertanyaan yang biasa diajukan untuk mendalami permasalahan yang dipersoalkan di dalam epistemologi adalah Apakah pengetahuan itu? Apakah yang menjadi sumber dan dasar pengetahuan? Apakah pengetahuan itu adalah kebenaran? Yang pasti ataukah hanya berupa dugaan? Nah, dari sinilah kita dapat menyimpulkan Bahwa epistemologi berarti studi atau teori tentang pengetahuan atau the study or theory of knowledge Pada awalnya, pembahasan dalam epistemologi lebih terfokus pada sumber pengetahuan atau the origin of knowledge dan teori tentang kebenaran pengetahuan atau the theory of truth Pembahasan yang pertama berkaitan dengan suatu pertanyaan Apakah pengetahuan itu bersumber pada akapikiran semata atau akliah pengalaman indera atau tajirbiyah kritik nakdiyah atau intuisi hadisiyah Sementara itu, pada pembahasan yang kedua terfokus pada pertanyaan apakah kebenaran pengetahuan itu dapat digambarkan dengan pola korespondensi koherensi atau praktis pragmatis Selanjutnya, pembahasan dalam epistemologi mengalami perkembangan yakni pembahasannya terfokus pada sumber pengetahuan proses dan metode untuk memperoleh pengetahuan cara untuk membuktikan kebenaran pengetahuan dan tingkat-tingkat kebenaran pengetahuan Sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yakni teori pengetahuan dan kebenaran Pertama-tama, saya ingin menjelaskan dulu jenis-jenis pengetahuan Pertama, ada pengetahuan biasa Pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan sebagai common sense dan sering dikatakan sebagai good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan prailmiah dan nirilmiah Contohnya seperti air itu panas karena memang dipanasi dengan api dan makanan bisa menganjal rasa lapar Common sense ini diperoleh dari pengalaman sehari-hari Kedua, pengetahuan ilmu atau sains Pengetahuan ilmu atau sains adalah pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian dan kebenarannya Secara singkatnya pengetahuan ilmu atau sains ini adalah common sense yang ditelaah lebih baik lagi untuk menjamin kepastian dan kebenarannya dengan menggunakan metode Dan yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat Pengetahuan filsafat diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran Pengetahuan filsafat lebih menangkankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu Dan yang terakhir ada pengetahuan agama Pengetahuan ini hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diakini oleh para pemeluk agamanya Pengetahuan mengandung beberapa hal yang pokok yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan yang sering disebut dengan hubungan secara vertikal dan cara berhubungan dengan sesama manusia Pengetahuan agama yang paling penting adalah pengetahuan tentang Tuhan Selain pengetahuan tentang Tuhan Pengetahuan agama juga mengajarkan tentang keyakinan atau keimanan dan syariat atau implementasi dari keyakinan Pengetahuan ini sifat kebenarannya adalah mutlak karena berasal dari firman Tuhan dan sabda Nabi Nah setelah kita tahu bagaimana tahap epistemologi dari tahap pertama sampai akhirnya mengikuti perkembangan zaman dan juga saya tadi telah membahas teori pengetahuan dan juga jenis-jenisnya saatnya kita melaju ke teori kebenaran dan juga jenis-jenisnya Adanya kebenaran selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia mengenai sebuah objek Jadi kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek Sedangkan pengetahuan berasal mula dari banyak sumber Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran Yang pertama ada teori kebenaran korespondensi atau correspondence theory of truth Teori ini adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut Singkatnya, teori kebenaran korespondensi adalah kebenaran atau suatu keadaan yang dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, Murray, dan Ramsey Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri Contoh dari teori korespondensi adalah Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Semarang memang ibu kota provinsi Jawa Tengah Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan Yang kedua ada teori koherensi atau coherence theory of truth Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koherensi atau konsistensi Singkatnya, teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan atau koheren dengan proposisi lainnya Contoh dari teori koherensi ini adalah Semua manusia membutuhkan air Dan Ahmad adalah seorang manusia Maka dari itu Ahmad membutuhkan air Selanjutnya ada teori pragmatisme atau The Pragmatic Theory of Truth Teori ini adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya Contoh untuk teori ini adalah Contoh untuk teori ini yaitu Pertanyaan wujud Tuhan yang Esa Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang wujudnya yang Esa serta menjelaskan tentang penjelasan praktis terhadap pertanyaan tersebut Yang keempat ada teori performatif Teori ini menjelaskan Suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas Tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas Sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu Contoh dari teori ini adalah saat Anda diangkat menjadi Manager di sebuah perusahaan Dengan pernyataan itu Tercipta sebuah realitas baru yaitu Anda sebagai manager di sebuah perusahaan Dan yang terakhir ada agama sebagai teori kebenaran Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama Dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban Berbagai masalah kepada kitab suci Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar Apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak Contoh dari teori ini yaitu saat kita mempertanyakan Apakah kiamat itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Dan sebagainya Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh